Oke, take session Eh, udah mulai? Oh, udah Oke, Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini, saya akan mengunboxing sekaligus mereview sebuah tenda yang bisa dibilang si tenda ultralek ya, karena beratnya hanya sekitar 1,8 kg dan apa berkapasitas 2 orang yang tenda ini baru saja saya beli di marketplace, ya di Shopee nanti ini dia akan saya tunjukkan tempat pembeliannya di deskripsi Oke, selanjutnya ya selanjutnya kita akan buka packingan ini, yang baru sampai hari ini kita buka ya Tendanya yang saya pesen ini ya, seperti yang saya pesen warna biru di kompas sendiri ada 2 pilihan ya, tendanya warna biru sama ada warna oranye oke selanjutnya kita buka dulu ini tendanya ada resleting ya untuk ini mungkin untuk versi yang baru ya kalau yang lama itu dia nggak pakai resleting langsung aja dari kayak punch gitu langsung saja kita buka ya apa saja yang kita dapat di packingan tenda kali ini yang pertama yaitu tas tas sendiri bisa dibilang eh, packingan sendiri bisa dibilang cukup kecil ya karena dimensi tenda ini juga ketika di packing berukuran 40 lebar 16 lebar 16 x 16 lumayan selanjutnya kita buka ya apa yang dapat nah, dan ini kita dapat apa ini ini inner inner tenda ya inner tenda oke inner tenda sendiri berbahan oh di bahan inner atasnya ini menggunakan apa jaring atau mesh mungkin supaya udara yang masuk lebih baik ya lebih banyak tapi sasaran aku untuk ketika di gunung kita lebih memperbaiki sistem slapping bag ya slapping bag itu sangat perlu ya karena ini inner nya apa lebih ke dominan jaring gitu untuk floor nya sendiri ini polister PU 3000 ya cukup sih untuk menangkal air masuk tapi menurut aku mending pakai otter tambahan atau plastik bisa juga oke selanjutnya ini ada apa nih oh otter 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 sendiri ini berbahan polis poliester dengan kerapatan 3000 PU 3000 juga sama seperti apa sih floor nya tadi cukup ya oh disini juga ada jendelanya sih ya jendela untuk apa untuk mungkin angin masuk atau masuk angin dan selanjutnya ini kita dapat oh ya ini pasak ya kita dapat pasak berapa sih ini 23 oh 10 dapet 10 pasak dan dapet joyland nya ada 4 4 piece jadi pasak ini 4 untuk tenda 4 untuk otter dan 2 untuk pintu tenda teman-teman warna warna orange dengan panjangnya yang gak terlalu panjang kurang tau ya ukurannya berapa ini mungkin inilah yang bikin bobot ini bikin bobot tenda ini sangat ringan ya teman-teman karena berbahan alloy oh ya diameter ini sendiri sih 7,9 kalau gak salah ya diameter lubang ini dengan alloy 7001 panas ini serius oke untuk next nya langsung aja ya kita rakit tendanya bagaimana jadinya nanti kita lihat selanjutnya oke oke mungkin saya sinkerin dulu ya kosi ini botol-botol yang atas juga kita geserin kesini dikit oh ya karena outer yang aku beli belum sampai maaf tali sepatunya jadi saya pakai plastik ya plastik ini cukup pembal untuk alas bawah tenda ini biar apa karena mungkin biar apa sih awetnya seluruh tenda sendiri kalau dipakai ini dan juga melindungi dari air ya coba kita buka ini tadi saya beli ukuran 2 meter kali berapa ya lupa gede lah pokoknya miok miok bantu dong miok tarikin dulu plastiknya cukup lebar ya teman-teman jadi kedua kita langsung pasang ini inner tadi pasang inner pasang inner oh ya jangan lupa ini pintunya di kanan-kirinya cukup lebar ya teman-teman wah plastiknya pas banget serius oke selanjutnya kita pasang pasak pasak tadi dimana pasak ini pasak teman-teman ini dua disana oke pasaknya kita sambungin ke ini ya ke apa ini jahitan eh jahitan apa namanya ini webbing webbing udah oke selanjutnya kita pakein frame frame yang aluminium ini tadi kelebihannya di tenda kompas ini ya dengan harga yang cukup di bawah 1 juta udah dapet frame perbahan alloy oke oke kita pasang di ujung ke ujung ini satu orang juga eh situ kita hubungin ke apa yang namanya ini ya mata ikan yang sebelahnya jadi nah seperti ini teman-teman penampakannya tuh manis kan eh ini gak terlalu tinggi juga ya tingginya mungkin 140 deh ini pokoknya kita ambil tali yang di tengah-tengah ini ada lagi nih kita ikat supaya apa supaya nyangkut nah yang kelebihan juga disini apa ya biasanya kan kalau tenda yang lain itu kita kudu masukin gitu ya apa sih bilangnya itu tapi ini tinggal ada kaitan juga ini lebih nah lebih lebih gampang teman-teman oke ini pasaknya masih sisa 6 ya teman-teman jadi untuk otar ini nanti mungkin seperti inilah jadinya coba kita buka oh cukup luas bisa sih 3 orang tapi kalau kurus-kurus kayak Mio ya oke manto kita pasang otar ya teman-teman otter ini gimana itu iya disini benar tarik lagi tengah-tengah itu tarik lagi pas sedap oke di ujungnya juga kita pasang tadi mana kita pasang pasak supaya lebih kencang aja sih ya sebenarnya dikaitin ke pasak yang sebelumnya tadi juga bisa gak masalah sih kita pasang aja ke atas sejujurnya oke mungkin seperti ini teman-teman ini ini tadi yang dua sisa dua tadi buat di festival temda ini sendiri tuh udah cakep mungkin kita buka ya coba ini 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 ada mereknya LWY kompas cukup sih oh ya ini ada juga untuk penahan angin oke 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 dengan bahan polister yang cukup tebal melawan angin ini melawan air dengan PU3000 cukup lah untuk ngecam di gunung ataupun di camping-camping kriya kayak gini oke nanti kita mau lihat daleman yuk oke seperti ini teman-teman jadi ini ada guilin ya tali untuk penahan ini biar kalau badai atau apa sih gak tahu eh ini tadi miring ya masangnya oh pantesan miring oh gak sesuai maaf rem bisa dilurusin nanti oke ini ada tali juga ya tali penghubungan apa ya karet bisa dibilang gak tahu juga ini ada juga sih untuk tahan ini tali biar lebih gak terlalu kena ini apa namanya ke out outer tendanya eh outer floor tendanya nah ini ada ventilasi buat udara ya buat udara nah ini juga bisa dibuka teman-teman jadi ini terdapat akses dua pintu wotong lo tahan lo bukano tuh bisa dibuka lipat lipat aja oke oke mantep kan dan kanan-kiri juga ada ventilasi ini ya jadi lebih udara lebih bagus bukainnya juga seliting dalamnya seliting ya dah buka seliting ya pintu 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 masih baru jadi ini tuh seliting jangan gitu tarik atas terus masuk kebawah balik lagi oke dua pintu jadi masuk yuk masuk kok ini kondisi seperti dalamnya festivalnya ini cukup lah untuk taruh-taruh kompor atau nesting sepatu tapi untuk cewek gak bisa gak muat disini jadi cewek harus di dalam ya itu loh coba oh ya teman-teman ini kita ada ini juga ya jaring apa sih untuk naruh handphone atau powerbank gitu nah di atas juga ini ada untuk lampu ya nah ini lebih ke jaring ya teman-teman itu ada juga coba cik gimana pas gak sama ukuran kaki coba lurus-lurus kakin pas ya lebih dikit oh ngepress banget berarti ini waduh orang banget ya oke gak apa ya ternyata membuatnya kapasitas 2 orang sini yang saya pilih warna biru ini sendiri oke lanjut ya di video selanjutnya oke teman-teman mungkin itu saja cukup review dan unboxing tenda lwy kompas kapasitas 2 orang ini dari saya mungkin kalau ada yang kurang-kurang kalian tambahin aja sendiri apa kekurangannya dan kelebihannya soalnya belum dicoba untuk dipakai lebih ke outdoor soalnya baru sampai ini mungkin itu saja jangan lupa subscribe like dan komen video ini kalau kalian suka kalau gak suka ya harus suka gue lempar yaudah ya mungkin itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahan dulu ya minum dulu ini bukan sponsor tapi kalau aku mau sponsorin ya gak apa-apa buat kita nanti naik gunung panas nanti kita buat unboxing aqua ini sendiri ya oke oke oh sini dong masuk dong ini kameramannya sekolah igus ya gak mau malu yaudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkelaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati